Seperti apa ini akan mempengaruhi harga batubara global dan seperti apa juga Indonesia bisa mengeruk keuntungan dari lonjakan permintaan batubara di India? Saya pikir ini satu faktor lagi yang menjadi pendorong peningkatan harga batubara. Setelah kita tahu sebelumnya invasi Rusia ke Ukraina itu menjadi faktor sangat penting di tahun 2022. Sebelumnya kalau kita mundur adalah proses recovery ekonomi global setelah relaksasi mobilitas atau lockdown. Disitulah pertama kali harga komoditas meningkat termasuk batubara. Jadi serangkaian faktor-faktor ini saya pikir akan berdampak relatif agak lama juga. Seperti kita tahu perang juga mungkin tidak akan selesai dalam waktu cepat. Kemudian terakhir ditambah dengan krisis energi di India. Saya pikir ini jelas akan menjadi faktor tambahan sehingga harga batubara akan relatif masih tinggi. Paling tidak dalam tahun ini dan tahun depan juga saya pikir agak, kalaupun terkoreksi mungkin tidak terlalu banyak. Baik. Lalu untuk Indonesia sendiri seperti apa kita bisa menyikapi? Di mana kita tahu ini permintaan dari India semakin melonjak begitu apakah ini juga akan menjadi keuntungan besar bagi Indonesia? Ya betul. Ya sampai saat ini pun kita sudah menikmati peningkatan harga di pasar internasional. Cuma memang dari sisi volume ternyata kita masih relatif terbatas. Jadi ini agak problematik dalam upaya meningkatkan produksi. Karena yang selama ini terjadi saya pikir kita memaksimalkan kapasitas produksi yang ada. Untuk investasi saya pikir pertimbangannya banyak ya. Artinya kalau untuk meningkatkan produksi dengan menambah kapasitas artinya perlu investasi. Dan biasanya kalau untuk melakukan investasi kita kan perlu perspektif agak panjang. Taruhlah 5-7 tahun bahwa yakin permintaan akan relatif baik atau tinggi, harga juga relatif menguntungkan. Nah cuma untuk batubara ini kalau melihat perspektif jangka panjang saya pikir kita sepakat lah bahwa ini menghadapi tantangan masalah green energy, transisi energy atau ESG. Jadi agak dilematik untuk menambah investasi. Oleh karena itu peningkatan produksi itu hanya memaksimalkan kapasitas produksi yang ada. Baik. Kalau melihat pergerakan batubara saat ini potensi untuk upside-nya Anda lihat apakah masih cukup tinggi? Saya pikir faktor-faktornya kita sudah identifikasi semua ya. Ya terutama perang. Yang kemungkinan nanti kalau ditambah lagi sanksi total embargo terhadap minyak dan gas dari Rusia yang dilakukan oleh Eropa. Saya pikir itu akan menjadi faktor yang sangat fundamental mendorong harga mungkin bisa lebih tinggi lagi. Karena biar bagaimanapun di pasar energi ini kan saling terkoneksi ya antara gas, minyak, dan batubara. Saya pikir itu adalah faktor upside yang sangat penting dalam waktu dekat ini. Terima kasih telah menonton!